Teman-teman mungkin pernah mendengar perusahaan Alibaba. Di video kali ini, saya akan sharing cara saya berinvestasi di perusahaan Alibaba. Saya sendiri membeli atau berinvestasi saham Alibaba dengan tiket BABA melalui e-Toro. Saya mau mengingatkan promo spesial welcome bonus hanya sampai 14 September. Buat kalian yang deposit di bulan ini, ada welcome bonus hingga $600, yang biasanya cuma $50. Dan juga gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk latihan trading. Sebelum video ini dimulai, ayo tekan dulu tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan juga like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Mungkin saat ini kalian sedang melakukan shopping online, dari Tokopedia, Lazada, atau Alibaba. Siapa yang tidak kenal dengan Jack Ma? Salah satu bilioner, orang terkaya di China, founder daripada Alibaba yang lebih dari 20 tahun, yang menjadikan perusahaan ini online shopping raksasa. Alibaba merupakan perusahaan raksasa asal China yang bisnisnya menggurita. Dan juga Alibaba itu seperti gabungan antara Amazon, eBay, PayPal, dan juga Google. Alibaba juga mengendal bisnis shopping online terbanyak di dunia. Jika kalian ketahui, Alibaba sudah lama mengembangkan bisnis di Asia dengan berinvestasi di Tokopedia. Nilai investasi di Tokopedia adalah senilai 15 triliun rupiah dan juga perusahaan seperti Lazada. Kalian pasti kenal dua perusahaan ini. Bukan hanya Tokopedia dan Lazada, Alibaba juga bekerjasama dengan JNT. Alibaba dengan N Financial selaku pengelola juga mengembangkan bisnis gururitanya di bidang teknologi finansial, yaitu Alipay. Di mana Alibaba ini digunakan untuk membayar apapun, seperti bus, teksi, tagian bil, shopping, bahkan membeli asuransi dan juga investasi. Aplikasi ini mengendal 15 triliun dolar US transaksi atau 225 ribu triliun rupiah tahun lalu. Ini lebih banyak daripada Mastercard dan besarnya hampir sama dengan GDP daripada Eropa. Alipay mempunyai 900 juta user di China, jadi sudah kebayang besar daripada perusahaan Alibaba? Ayo kita ke sisi finansial. Kita lihat grafik revenue dari tahun 2010 hingga sekarang. Perhatikan growth yang luar biasa setiap tahun. Perusahaan ini berkembang di atas 50% dan juga profitability yang sangat bagus. Selain bisnis e-commerce, Alibaba banyak segmen bisnis lainnya. Alibaba IPO di tahun 2014 dan saat itu membuat rekor dan mengumpulkan dana 21,8 bilion dolar US. Jauh lebih tinggi daripada saat visa IPO ataupun Facebook. IPO adalah Initial Public Offering atau dikenal dengan penawaran saham perdana atau pertama kali saham ditawarkan kepada publik. Sekedar info, saat ini Alibaba menjadi pusat perhatian karena End Financial, current company daripada Alibaba, akan melakukan IPO dan ini akan menjadi IPO terbesar di tahun 2020. Coba teman-teman amati saham daripada saingan bisnis Alibaba yaitu Amazon. Di mana ketika teman-teman investasi semenjak IPO, saham Amazon mengalami kenaikan sebanyak 120 ribu persen. Artinya jika kalian investasikan 1 juta, maka 1 juta anda menjadi 1,2 miliar. Sama seperti Jack Ma, pendiri Amazon yaitu Jeff Bezos juga merupakan salah satu orang terkaya di Amerika. Alibaba terus mengembangkan bisnisnya dan semakin banyak pengguna maka tentu saja perusahaan akan semakin besar dan menggurita. Saham Alibaba cocok untuk diinvestasikan jangka panjang. Anda sangat beruntung jika membeli saham Alibaba di angka 60 dolar. Saat ini satu-satunya saham yang berpotensi yang naik ratusan ribu persen seperti Amazon di Alibaba. Amazon sudah berada di bursa saham semenjak 22 tahun yang lalu, sedangkan Alibaba baru 5 tahun saja. Satu perusahaan Alibaba saja besarnya lebih besar daripada seluruh bursa saham yang listing di Indonesia. Saya sendiri sudah ada saham Alibaba di portfolio. Kamu bagaimana? Saya membeli saham Alibaba di eToro. Kalian juga bisa menggunakan eToro untuk membeli saham Alibaba. Itu saja video hari ini. Jangan lupa gunakan bonus 100 ribu dolar US di akut virkual Anda atau demo untuk Anda latihan. Dan juga jangan lupa manfaatkan welcome bonus dengan register di bulan ini. Kalian juga bisa bergabung di komunitas trading di Telegram. Gratis. Di sana kalian bisa memposting trading apa yang kalian lakukan. Itu saja teman-teman like video ini jika kalian suka dengan materi yang saya sampaikan. Dan juga cek video lain supaya kalian lebih memahami tentang trading di luar negeri. Buat kalian yang ingin membuka rekening saham, link tutorial ada di kolom deskripsi. Dan kalian bisa memulai investasi di luar negeri. Itu saja, saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. EToro merupakan broker multi asset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF.